Intro Perasaan sakit hati di alami Danis Karista setelah anaknya dihujud Danis Karista tidak terima calon bayinya dihujud hingga disumpahi cacat Sakit hati mendapatkan komentar pedas Danis Karista tak henti meratapi kondisi calon bayinya Belum lahir anak Danis Karista sudah mendapatkan hinaan Imbas kelakuan Danis Karista hamil tanpa suami anaknya kini dihujud Hal itu pun disadari Danis Karista sebagai kesalahan fatal Namun ia tetap tidak terima dengan hujatan yang dilontarkan untuk calon bayinya Sebab diakui Danis Karista bayi yang dikandungnya tidak bersalah Oleh karena itu tidak sepatutnya calon bayinya mendapatkan hujatan Contak ia memberikan peringatan untuk warganet yang menghujat anaknya Gue mau kasih tau ke kalian ya bayi gue ini gak setelah hujar Danis Karista Menurut Danis Karista semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci Tidak seharusnya dihujat hingga disumpahi mengalami kecacatan Tindakan tersebut dianggap tidak berakal bahkan tak punya hati nurani Semua bayi itu terlahir suci Jadi kalau kalian manusia yang punya otak hati dan nurani Bayi gue itu belum bisa apa-apa ungkapnya Danis Karista pun meratapi nasib anaknya yang berada di dalam rahimnya Kehidupan yang tidak lengkap membuat calon bayi Danis Karista dirundung hujatan Dia gak bisa milih mau lahir dari rahim siapa Lo gak bisa ngata-ngatain dia ungkapnya Bagi Danis Karista calon bayinya pun berharap bisa memiliki bapak Namun kenyataan sekarang bapaknya pergi saat calon bayinya ada di rahim Keadaan itu yang membuat Danis Karista tidak terima atas hujatan yang datang Emang dia mau jadi anak yang gak punya bapaknya Yang gak mau juga ucapnya Cuma masa mau disalahin bayi gue Dia gak berdaya masih kecil imbuhnya Danis Karista pun tidak bisa berbuat apapun untuk calon anaknya Ia hanya bisa menerima keadaan hamil tanpa ada suami Kalau misalnya bapaknya sudah begitu gimana Masa gue paksain Nanti gue digebukin depan anak gue ungkapnya Oleh karena itu Danis Karista meminta untuk berhenti menghujat calon bayinya Jangan katain bayi gue katain gue aja Karena yang salah itu gue ungkapnya Beneran dah Dia gak salah apa-apa Yang bawa dia ke dunia ini gue kan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye